yo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami di babersen boyoladi oke guys untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian bagaimana cara saya membuat potongan temple haircut apakah kalian udah tau temple haircut itu seperti apa oke kalau belum tau temple haircut ini adalah potongan yang tipisnya itu hanya bagian sambang dan bagian area bagian belakang oke untuk itu saksikan terus jangan di skip skip jika kalian suka silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami selamat menyaksikan oke untuk pertama kita membuat baseline nya saya menggunakan guard nomor tiga kita tipiskan area bagian cambang bagian kiri jangan terlalu naik kemudian untuk bagian belakang kita tipiskan setinggi telinga telinga bagian atas tentunya patokannya kita yang kita buat nanti jadi potongan ini sangat bagus untuk teman-teman yang mempunyai leher yang panjang agar tidak terlalu panjang maka kalian bisa potong model temple haircut ini teman-teman jadi belakangnya itu bentuknya seperti candi jadi agak ada lengkungan ya nanti bagian belakang oke untuk selanjutnya kita memakai guard 0,5 untuk menipiskan setengah dari area bagian cambang kemudian dikoneksikan dengan sepatu nomor 1 di close nah kita tipiskan lagi menggunakan sepatu 1 di close atau di tutup nah untuk bagian cambang ini customer saya itu dia ingin ditumbuhkan area brewoknya mau ditungguin jadi saya hanya menipiskan sedikit saja jadi tidak terlalu habis oke sudah mulai terlihat degradasinya kita buat outline-nya supaya lebih sharp atau berbentuk lancif kemudian kita tipisin lagi menggunakan clipper no guard dengan lever close kemudian kita hilangkan dengan lever open atau buka bagian kirinya kita melakukan hal yang sama pertama kita menggunakan sepatu 0,5 di close kemudian kita hilangkan dengan sepatu 0,5 half dan kita koneksikan menggunakan nomor 1 di close jadi untuk bagian cambang ini jangan usahakan jangan terlalu naik karena jika terlalu naik nanti hasilnya akan seperti mulet oke kemudian jangan lupa juga kita buat sharp bagian outline terluar atau garis rambut bagian terluar agar looknya itu terlihat sharp tajam dan kita bersihkan lagi menggunakan weaver no guard dengan tuas close kemudian dihilangkan menggunakan open untuk bagian belakang kita menggunakan teknik yang sama kita memakai pola dulu 0,5 di close kemudian kita half kemudian kita hilangkan kita koneksikan menggunakan clipper no 1 di close jadi tidak ada karistisi nah untuk bagian atasnya ini customer saya adalah pengen sebenernya gak usah pengen dipotong cuman dia itu pengennya panjang tapi rapi oke maka saya bikin sama rata aja sama panjangnya ini hanya saya potong sama ujung-ujungnya untuk kita spelling belak samping atau side club teman-teman oke kita ambil dulu bagian sisi kirinya itu lebih pendek karena dia akan sisir bagian pendek bagian sisir bagian kanan maka bagian kirinya itu asimetris lebih panjang daripada sisi bagian kanan oke teman-teman lanjut untuk bagian belakang jangan lupa dilakukan tarik 90 derajat dan usahakan untuk bagian usir-user atau unyeng-unyengnya itu jangan terlalu pendek agar tidak jikrak kita sesuaikan aja sesuai arah pertumbuhan dari unyeng-unyengnya teman-teman sudah mulai terbentuk derajat jadi potongan ini buat teman-teman yang pengen potong tapi tidak seperti potongnya itu seperti ini oke untuk selanjutnya sudah saya cuci kemudian saya keringkan menggunakan hair dryer dan kemudian kita styling menggunakan pomade pomade nya ini saya memakai yang water-based karena agar terlihat lebih basah dan lebih clean saja teman-teman biar bisa bervolume sedikit biar bisa bentuknya itu teksturnya itu lebih kelihatan jadi kalau dipakein clay atau powder potongan ini kurang bagus kurang bagus ya kurang gimana ya secara menjelaskan kurang bagus lah pentingnya kita pake pomade sasek oke kemudian kita styling kita sesuaikan dengan natural line nya kita beri sedikit volume untuk bagian atas ya gimana udah ganteng di akhirnya itu tambah ganteng lagi dengan potongan seperti ini mantep kan teman-teman pokoknya teman-teman kalau yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar atau pengen request potongan model apapun silahkan teman-teman request di kolom komentar dan jangan lupa buat teman-teman yang suka jangan lupa saya ingatkan lagi untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten lagi oke inilah hasilnya taper with shepa gimana tampaknya lebih fast dan lebih segar lagi kan dengan potongan seperti ini oke see you sampai ketemu di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi